Bencana banjir dan longsor melanda Solok Selatan, kecamatan Kota Parit, Gadang, Diateh, Negari Pakan, Rabat Timur, Jorong Sapan, Salak. Tak hanya satu, tapi terdapat empat jorong yang tertutup akibat longsor. Yang terparah adalah Jorong Sapan, Salak. Jalanan tertutup oleh material kayu dan batu yang sangat besar, membuat warga tidak bisa beraktifitas seperti biasa. Kini warga mengaku sudah kehabisan bahan pokok. Dilaporkan terdapat 46 kakak, 265 jiwa, beberapa rumah hancur, terseret longsor dan banjir. Yang terdampak di tempat jorong tersebut ada sekitar 46 kakak dan 265 jiwa. Dan beberapa rumah hancur, terseret longsor dan banjir dan selebihnya mengalami persaringan. Bahkan saat ini titik pengungsian sudah dibuka untuk para pengungsi ada di dua titik, yaitu di Balai Adat dan di Adat. Tim masih cepat tanggap Sumatra Barat bersama dengan tim gabungan PPBD telah diturunkan untuk membersihkan jalan di Jorong Sapan, Salak. Namun, upaya pembersihan setelah banjir bakal menghabiskan waktu yang cukup lama karena hanya memiliki satu alat berat. Sampai hari ini masih ada jorong yang belum tersentuh baik bantuan tenaga ataupun bantuan logistik, dikarenakan akses jalan yang terputus. Dari Solok, Tima Jata TV melaporkan.